Tadi dia megang, oh, oke. Berarti Selena Meade. Selena Meade, cowo roamer dengan adanya Esmeralda di arah XP dan juga Melisa di arah Godley. Nah, gue cek kita, brother-brother. Wow, dan ini sebenarnya ya, ini tuh... Tiba-tiba link yang muncul. Iya, wah. Kita pikir cowoknya bakal jadi jungle, tapi... Karena memang tidak bisa tetebak. Betul, ini ya. Sebenarnya mungkin di Secret Wapernya adalah hal yang tidak tertebak ya. Iya. Dan juga, emang dari match-match sebelumnya kita udah sering kali juga ya... Ngeliat dari versik menggunakan cowo janggernya. Tapi, wow, ada sebuah kejutan di mana link yang muncul. Dan lagi-lagi liat, kali ini Falstrong yang menggunakan cowonya. Memberikan sedikit gangguan dan bahkan kian. Di bawah menit pertama udah kecicil setengah. Yang basically dia adalah seorang sank gitu loh. Iya, iya. Tapi Adam, coba untuk diaras sama rame oleh Evo Saiken. Tapi udah ada aboy juga yang siap untuk meladeni perlawanan Adam kali ini. Nggak mau membiarkan Falstrong kabur, versik pun. Berlaga cuek, tapi dia kali dipeduli. Cuek-cuek, aku peduli. Iya, itu diam-diam kayak rea kan. Tapi, uh, itu dia. Arrow-nya connect dan disambut lagi. Dan first blood tercipta, Rensa. Berhasil untuk dihilangkan untuk pertama kalinya di tangan Evo Saiken. First blood tercipta dengan cara yang luar biasa. Wow. Oleh Klaukun disana. Lele-nya sangat mengganggu sekali dari Klaukun. Aboy pun segera menggocek. Teman-teman dari Geekfam Junior. Empat orang bahkan berada di garis bawah. Mencoba untuk memukul mundur Douma. Dan juga Klaukun. Ini dia dengan model suit tersebut ya. Dari Douma sendiri. Dengan power hero-nya Melisa. Dia bisa nge-poking dari range yang cukup jauh gitu loh. Summoner gitu. Ibaratnya dia tuh nggak beda jauh sama popolku pak. Gimana dari tubuh aslinya dia di belakang. Di depannya udah ada yang bisa memberikan pokingan damage. Dan itu pun yang terjadi. Jadi dimana seorang rensa. Di sini cukup tertekan gitu loh keadaannya. Lumayan. Dan makanya nggak di. Susah banget. Karena grok ini bukan tipe yang nggak babysit. Iya lagi. Iya lagi. Tipikalnya ada yang harus coba untuk menikah. Dan nggak bisa untuk yang nge-pok-nge-pok terlalu banyak juga. Karena darahnya nggak terlalu banyak. Apalagi. Dari tertauhnya kali ini yang coba untuk diamankan oleh anak-anak Geekfam Junior. Versik masih berada di jauh di sana. Tapi Exhort Adam bersama dengan Aboy. Langsung berada di garis depan untuk mengamankan turtle yang pertama. Oh. Dari Shatir juga mencari satu buah kompensasi ya. Mengingat di bawah tadi rensa udah tumbang juga. Dan lagi-lagi lihat udah terjadi adanya keramaian. Oke. Tempat sebutnya tipu. Kedah rensa berbacaman. Satu poin untuk versik. Tapi lihat bagaimana disiplinnya anak-anak Geekfam Junior. Setelah mereka dapetin rensa. Mereka nggak mau overcome it. Wow. Bahkan dari segi emblemnya aja kita bisa melihat bahwa Klaukun denger adanya Magic Warship. Dan juga Momospi tambahan ini udah bener-bener fokus banget untuk ngambil pick-up seperti ini. Ya dalam ancaman. Dia masih bisa mundur untungnya. Ini agak-agak ngeri-ngeri sedap ya setupnya ya. Iya. Dan bahkan kalau kita untuk ngomongin setup ya. Setup dari teman-teman Evos untuk objektifnya sih. Ini bener kuat banget sih. Dari Fasik dengan ngambil ke arah Demon Slayer. Sementara X-Hort ini ngambil ke arah Kya Andrei. Jadi kalau misalkan udah ada jungle emblem ditambah lagi versik menggunakan ke arah Link. Ini bisa tiba-tiba datang dan mencuri seperti Swiper. Waduh. Tapi kayak tadi enggak ya. Kayak dari Evos Icon kayak ngasih aja dari Tartalnya. Iya. Untuk Geekfam Junior. Tapi pertukaran adalah nyawa dari rensa. Sama dengan di arah bawah kali ini kita bisa ngeliat. Fian terpaksa harus menggunakan satu wild charge untuk mundur ke arah belakang. Padahal tadi wild dragonnya belum terbuka loh. Iya. Potensinya tau nih dari Van Strong. Oke dia cuma mau ngabisin aja resource skillnya. Gak mau langsung komit. Pengingat itu adalah Fian dengan grognya yang kita tau. Dia punya sustain yang cukup tebal. Betul sudah mulai dibuka. Dolmah mencoba maju ke arah depan. Dan bakal Dolmah yang terlalu berkomit. Satu ditukar satu ada pembalasan yang dilakukan. X-Hort bersama Fian. Memang agak sedikit cukup terlambat untuk membantu. Tapi Klaukun datang dengan lele yang begitu menakjubkan. Aku lihat gini ya. Dua hero dari Evo's Icon adalah hero-hero momentum. Nah ini dia momentumnya. Dua young dragon karena Fian. Wajah dibuka. Dutama dengan flicker. Berhasil kabur tapi hijau meh datang. Segera untuk menumbangkan Fian. Tapi Fian masih di babysit oleh sosok X-Hort yang menyelamatkan nyawanya. Wow. Akset nyelamatan yang sangat baik ya. Yang kita tau juga sebenernya disini ada dua damage magic dealer yang bisa nge-poke juga ya. Dengan damage per second dari Hijumi. Yang membuat dari Fian ini harus waspada banget. Mengingat kita tau grog ini juga potensi di sekarang. Dia cukup lemah dengan magical damage. Ya betul. Mau gak mau dia harus bikin Athena dulu. Ataupun Athena Armor juga. Buat menangkal Hijumi. Tapi kali ini Evo's Icon. Mereka gak akan menyanyiakan kesempatan untuk mendapatkan Turtle yang kedua. Sama-sama sudah memiliki dan mengantongi Turtle. Nah ini di Turtle ketiga nanti bakal menjadi milik siapa. Tepun di bagian atas. Meriah banget itu. Kayaknya itu Pak. Adam bersama dengan Hijumi. Gak selesai-selesai. Adam suka banget ngekat-ngekat ya dari tadi ya. Di game yang pertama. Dengan hero-hero yang cukup sustain juga. Tapi rensa. Ternyata berhasil untuk mundur ke belakang. Dan bahkan Klau Kuni yang berhasil untuk dihilangkan. Dan Doma masih bisa survive juga mundur ke belakang. Tapi fun strong. Sudah mulai muncul. Udah mencoba untuk melakukan ada inisiasi. Tapi aboy. Dari arah belakang udah langsung siap aja. Tapi gak mau di overcommit. Mengingat belum ada follow up damage lagi. 3 versus 2. Bukan hal yang baik. Dan fun strong masih punya kebijakan untuk mundur. Kebijakan untuk mundur. Jelas. Karena Fian pun mencoba untuk mengkat daerah Doma. Dagi lagi teman-teman dari Game Time Junior. Mencoba untuk menghancurkan satu outer turretnya. Reboot icon. Reboot manipulation sudah mulai dibuka. Coba untuk dikain soalnya fun strong. Seperti yang malah sulit. Exord yang hiwa kali ini. Dua yang berbeda kekara belakang. Dibalikan keadaannya Fian. Wajar siasya siasya. Karena dari Klaukun. Berhasil menaruh trip ke arah yang tepat. Counter inisiasi yang luar biasa. Bagus banget sih. Dari Evo's icon. Dimana tadi sebenarnya. Potensi untuk menghancurkan satu outer turret darah bawah. Gede banget. Dan bahkan kita lihat Rensa. Yang masih berjuang sendirian juga. Fersik di Fire Swordnya. Masih gak mau terlalu memaksakan diri. Tapi Arlowe. Masih berhasil untuk dihindari. Agak kaget saya. Lumayan ya. Ada yang main kita yang kaget ya. Cuman emang dari titik tumpunya. Dari teman-teman Evo's icon. Memang di arah bottom line-nya sih. Apalagi dengan ada Klaukun. Yang nge-babysit. Yang dimana dia naruh setiap trap yang ada. Membuat gengking. Sepertinya agak impossible. Bagi teman-teman Gingfame Junior. Ke arah seorang Melisa. Dan Melisa. Kalau misalkan udah dikasih snowball yang baik. Apalagi ditambahkan dengan adanya Electro Flash. Ini bakalan enak banget untuk kiting. Dan juga memberikan damage. Sambil tidak memiliki risiko apa-apa. Selama ada yang namanya Go Way. Iya sih Go Way. Memang bisa menelamatkan diri. Iya iya. Jadi usir. Gak boleh masuk. Tapi lihat kali ini mau coba untuk set up. Menuju ke arah Tartlenya. Tapi fun strong. Dalam ancaman. Masih bisa mundur. Oke. Lele-nya konek. Di luar penipus yang terhenti. Adam dalam ancaman depan seana. Tempus hobbit dibuka. Mengejar ke arah Adam. Hijumi. Mencoba untuk menjaga anak-anak Gingfame Junior. Tidak bisa menolong Adam. Tapi kali ini. Set up dari Gingfame Junior untuk mundur. Berhasil dilakukan. Iya. Dan hanya merelakan Tartlenya aja ya. Yang di secure. Walaupun sampai dapet fun strong ya. Tadi EVOS ya dapet ya. Yang apa? Turtle. Iya. Soalnya tadi Turtle kedua yang didapetin sama Gingfame. Dan udah ada swap lane juga yang dilakukan. Dimana Doma. Sudah berhasil untuk menghancurkan satu outer turret di arah bottom. Sekarang objektifnya lagi-lagi. Ini dengan cukup cepat ya. Gak perlu ke inner turret dulu. Dia udah outer. Langsung tukar lagi. Seperti di game yang pertama. Iya. Bahkan swap lane-nya ini belum sepaket ya. Sama romer-romer-nya. Belum berke atas semuanya. Dan bahkan kalau misalnya kita lihat di arah bottom lane-nya. Dari teman-teman EVOS Icon ini justru di kosongin. Karena hijau meh udah mulai pengen invasi ke arah jungle-nya teman-teman Gingfame. Wuh persik. Bandel banget pergerakannya mengejar ke arah Exor. Bahkan Exor pun memilih untuk mundur. Masih selamat nyawanya. Dan teman-teman dari EVOS Icon sendiri. Mereka lagi diunggulkan dengan gold yang lumayan. 3.600. 3.400 banget. Menuju ke arah 4.000. Gold yang udah di leading. Ini membuat dari EVOS Icon harusnya lebih agresif lagi. Early game mereka udah kuasai. Late game. Hati-hati dengan adanya Doma. Episode round-nya. Konek ala Exor yang mencoba untuk ngambil ke arah performa. Mulai kelihatan gerak krik dari Gingfame Junior. Dan pertukaran lain juga berhasil untuk membuahkan hasil ya. Dimana saat tertarik di arah top lane. Berhasil untuk dihancurkan di tangan Doma. Dan itu pun menjadi satu buah ancaman untuk Gingfame Junior. Mengingat mereka sekarang perang dalam keadaan yang cukup tertekan gitu. Dan juga dengan adanya zona farming yang makin cepit lagi. Untuk Exor-nya sendiri. Punya sebenarnya ini sih dari Klaukun ya. Early game kan Selena ini kuat banget. Dan sebenarnya Gingfame Junior untuk way to win-nya ya. Hari tadi bisa ngancurin ke arah mid lane. Supaya pergerakan dan ataupun rotasi yang dilakukan oleh Klaukun itu gak sebebas dan gak seluasa sekarang. Bener. Di atas dibawah udah hancur Klaukun udah makin semenang-menang lagi naro threat. Waduh. Dan juga dari sebenarnya nih kalau misalkan kita bisa bilang dari EVOS ini kekurangan defensive high ground ya. Iya. Kalau dari EVOS mereka gak punya defensive sama sekali makanya yang mereka lakukan adalah offensive terus. Iya. Mereka gak bener-bener ngasih nafas sama sekali sama Gingfame. Karena kalau misalkan kita lihat dari segi playernya aja. Hijo Medan juga seorang Klaukun. Mereka punya job dashnya masing-masing. Dimana Klaukun ini ngasih space. Biasanya ngasih ke arah objektifnya. Dimana top lane, bottom lane dan juga mid lane sebentar lagi hancur. Sementara Hijo Medan ini invasi terus ke arah jungle-nya. Kalau misalkan kita lihat dari top lane dia cuma ngeberesin minun sebentar. Sorry. Iya minun sebentar. Abis itu langsung balik lagi ke arah jungler. Coba untuk ngeganggu ke arah buff-buffnya. Dan bahkan yang membuat extort ya selalu diberikan informasinya bahwa extort disini nih. Kalau mau ambush yaudah ayo kita ambush. Ini lele-nya kayak punya GPS ya. Dia tahu gitu loh mau kemana. Lurus baik ya. Iya. Tapi di bagian atas dengan SV itu silahkan oleh Hijo Medan berhasil dapetin karna. Tarot tapi tidak kan Vian. Digocek begitu saja. Satu point kill berhasil di kantongi. Dengan edway of dragon membuat Vian kali ini. Dan juga Gifan Junior. Mereka gak punya hero setup. Fangstron di garis depan sana mencoba untuk mencuri Adam tapi terlalu tenky. Tapi itu hanya memberikan space, ruang dan waktu untuk versi bisa dapetin ke arah Lord ya pertama. Ini by one get one ya. Dapet inner turret, dapet Vian-nya hilang juga. Dan bahkan ini menjadi kesempatan emas. Waktunya bisa mendapatkan Lord tanpa adanya konten sama sekali. Mengingat gak ada Vian. Menjadi karna terbang untuk Geek Fam. Tapi lihat. Karna belakang aboy yang gak bisa lagi untuk selamat. Dan kena dengan adanya sebuah. Tampak soplah. Tapi lihat. Fersik down dengan adanya sebuah. Wow chart yang begitu menyakitkan dari Vian. Wow, 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 wow. Pintunya tadi ditutup ya. Iya. Jadi dari Sarah Adam juga gak bisa ngejar tadi Zaygban. Kalau gak ditutup bisa dapet tuh. Bisa dapet lawkun tadi. It's okay. Karena dari Geek Fam sendiri. Mereka juga udah dapetin ke arah Fersik. Ini menjadi hadiah yang bagus tentunya. Bagi anak-anak Geek Fam Junior. Dari Lordnya. Kali ini sudah berjalan di bagian atas. Vos Icon. Mereka harus menunggu sampai Fersik datang. Dengan purple buff-nya pasti. Karena tanpa purple buff-nya dia bakal sulit banget untuk maju ke arah depan. Masya. Dari Adam. Coba untuk meng-clear minion di bagian bawah. Cuman sudah mulai ada gocekan yang dilakukan oleh Vansron depan sana. Mencoba untuk mencari sosok yang tepat. Bisa di The Way of Dragon. Ini DPS dari Doma juga udah gak main-main loh. Iya. Dia bener-bener snowballing banget. Dia bahkan kita lihat hanya tumang satu kali. Itu pun tadi ditukar sama Rensa ya di arah bottom lane. Dan Lord yang pertama sekarang udah berjalan di arah atas. Oke. Lord yang biasa aja. Coba untuk di-clear oleh teman-teman Geek Fam Junior. Tapi berbondong-bondong anak-anak Evos Icon memberikan teori ancaman ke arah depan sana. Adam belum mau ditendang oleh Vansron. Belum mau The Way of Dragon. Karena menurut anak-anak Evos itu bukan target yang optimal. Setidaknya dengan 3 base target yang tersisa. Sudah cukup cuan bagi Evos Icon. Iya. Bahkan kalau misalkan kita lihat dari segi itemnya aja. Udah ada hit. Udah ada hit. Ini Melisa gak ada yang namanya item defense ataupun item untuk sustain sama sekali. Baru bikin ke arah Vampire Malet. Dan mungkin ini bisa ke arah 2. Antara Wind of Nature ataupun Haskell. Tapi jujur dari mata menuju tuji kayaknya bakalan ke arah Wind of Nature sih. Sementara sisanya ini full ke arah critical dan juga attack speed. Jadi udah jelas banget dari segi damage-nya ini bakalan besar banget. Ditambah lagi dengan adanya seorang Selena. Menggunakan Dire Hit Rom-nya. Ditambah lagi dengan Clock of Destiny dan juga Lightning Transition. Siapa yang gak issecure di saat karena arrow-nya seorang Selena. Issecure ya memang ya. Balik lagi nih 2 hero pick-off. Iya. Kenceng banget. Bahaya banget sih. Dire Hit sama Conceal. Ini dari Evos Icon sih main setup bener-bener ya. Kalau Lele akan nah. Ataupun dari Van Strong yang siap dengan Conceal bisa ngeculik ke arah teman-teman Geek Farm Junior. Lele dari Cloud Cone memberikan teori ancaman. Membuat jempol-jempol dari Geek Farm Junior akan memilih untuk kekira atau gak kekanaan. Iya itu sebenarnya ya. Itu sebenarnya 11-12 sama hook-nya Franco. Iya. Iya. Sebenarnya gak menyentuh gitu loh. Tapi membuat ketar-ketir. Sakit tapi tidak berdarah kan. Iya seperti membunuh tanpa menyentuh gitu loh. Aduh. Nah kan ini kalau ini terus tentu nih. Kenal Lele yang sama Cloud Cone. Adam dalam ancaman coba untuk dirusu oleh Douma dan juga Van Strong. Cuman di sisi kiri kanannya sudah ada X-Or dan juga Vian. Vian harus memakan. Tapi Vian lebih serau yang dikeluarkan oleh Cloud Cone. Bahkan basic attack dari Douma aja. Bikin nyari otot. Aduh. Nyari otot ya. Benar-benar sakit banget juga lihat. Dan bahkan menuju ke arah Lord. Yang kedua. Berhasil untuk di eksekusi dengan begitu cepatnya. Dan bahkan gak ada pun kesempatan dari Geek Farm Junior untuk mengkontes. Karena lini terdepannya Van Strong dan juga Hijume. Ini nahan banget sih. Menjadi portal 24 jam untuk Evo's Icon. Sang bodyguard ya. Iya. Ini Evo's Icon. Ini saking ofensifnya Evo's Icon. Kalau kalian mau buktinya. Tarut gak ada yang satu sama sekali lah. Iya bener. Bawah doang. Cuman dikit aja. Dikit banget. Dan mereka bener-bener gak pro defensif banget. Bahkan ya. Jujur mungkin dari menit ke enam kalau gak salah. Ini bagian di arah bottomnya. Jungle-nya teman-teman Geek Farm itu udah selalu dipegang sama Isma. Oh my God. Dari Adam. Dalam ancaman. Basic attack dari Douma ini udah ganggu banget. Dan bahkan. Satu tarut di bagian tengah. Sudah berhasil dirontokkan. Bersama juga di bagian bawah. Teman-teman Evo's Icon. Coba untuk menghancurkan limit terakhir dari Geek Farm Junior. Tapi ingat. Masih ada aboy dengan reward manipulation yang belum dikeluarkan. Tapi biar kali ini. Dalam ancaman. Ditarik-tarikkan saja oleh Hijume. Berhasil melakukan satu point kill-nya. Belum mau lakukan reward manipulation. Tapi dua yang terlihat di kanak belakang. Membuat teman-teman dari Geek Farm Junior terkenal. Terkenal. Ada pelakang Adam yang hilang. Bistaran menjadi target operasi untuk Evo's Icon. Melang. Dua kosong. Wow. Dua kosong tanpa balas dengan gebrakan. Player-player yang baru saja muncul. Douma. Dua kosong. Dua kosong. Terima kasih.